Intro Usai menerima limpahan kasus dugaan eksploitasi ekonomi anak dari Polda Bali, Rabu siang Polda Jati melakukan olah TKP di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu. Dalam kasus dugaan eksploitasi anak, 6 orang yang menjadi pelapor. Sementara Julianto Eka Putra atau JE pendiris SPI masih berstatus terlapor. Tim Ditreskrimun Polda Jatim ini datang ke sekolah Selamat Pagi Indonesia di Kota Batu sekitar pukul 10.30 Rabu siang. Olah TKP ini dilakukan Polda Jatim, usai mendapat limpahan kasus dari Polda Bali, yakni eksploitasi ekonomi anak yang menjerat pemilik SMA Selamat Pagi Indonesia JE. Diduga, Julianto Eka Putra atau JE mempekerjakan anak didiknya tanpa gaji. Delik perkara ini terkait Pasal 761 Ijunto Pasal 88 Undang-Undang RI tahun 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak untuk tidak melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak. Jika terbukti benar, maka pelaku dapat diancam pidana penjara maksimal 10 tahun. Dalam kasus ini, JE masih berstatus sebagai terlapor. Hingga kini, sebanyak 6 orang pelapor yang sudah melaporkan JE terkait kasus eksploitasi ekonomi anak. Saat ini, JE ditahan di lapas kelas 1 Lokwaru Kota Malang terkait kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak. Penahanan dilakukan atas ketetapan pengadilan negeri Kota Malang usah menjalani 19 kali proses sidang. Kami hari ini bersama tim identifikasi di Treskrim Umpul dan Jawa Timur melakukan olah TKP di tempat ini dalam rangka menindaklanjuti limpahan laporan polisi dari Polda Bali terkait adanya dugaan kasus JE terkait dengan eksploitasi ekonomi. Jadi pagi ini kami bersama Pak Direktur Reskrim Umpul dan Jawa Timur beliau sendiri yang memimpin langsung nanti pelaksanaan olah TKP pada siang hari ini. Sementara yang kami dapat dari limpahan dari kasus Bali ada 6 orang yang menjadi korban daripada kasus eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh JE. Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan pencabulan di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Julianto Eka Putra mempertanyakan penahanan terhadap kliennya. Kuasa hukum juga mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan istri terdakwa. Surat penangguhan penahanan sudah diserahkan ke pengadilan negeri Kota Malang pada selasa siang. Kuasa hukum terdakwa kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual di Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu mempertanyakan dasar penahanan terhadap kliennya Julianto Eka Putra. Kuasa hukum menduga penahanan terhadap kliennya berdasar tekanan dari publik. Ia juga berharap agar hakim tetap mengedepankan kebenaran tanpa melihat dari opini publik. Selain mempertanyakan dasar penahanan kliennya, Kuasa hukum Julianto Eka Putra menyatakan telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap majelis hakim. Pengajuan penangguhan penahanan ini dilakukan. Lantaran terdakwa selalu kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan hingga proses sidang. Istri terdakwa sendiri sebagai penjamin dalam pengajuan penahanan ini. Kuasa hukum terdakwa juga memastikan terdakwa tak pernah melakukan intimidasi terhadap para korban pelapor. Ia juga meminta kepada para pihak yang menuduh kliennya melakukan intimidasi untuk membuktikan tuduhannya. Senin petang, tersangka kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terhadap anak didik, yakni Kepala Sekolah SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, J.E. ditahan di lapas kelas 1 Lokwaru Kota Malang. Penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu, sesuai ketetapan pengadilan Negeri Kota Malang. Tersangka akan ditahan selama 30 hari ke depan. Kasus kekerasan seksual yang dialami siswa SMA Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, mencuat pada Mei 2020 lalu, usai korban yang sudah menjadi alumni melapor ke Pol Dajatim. Hingga menjadi tersangka pada Agustus 2020 dan kemudian menjalani 19 kali sidang. Terdakwa tidak kunjung ditahan. Tidak ditahannya pendiri sekolah ini menjadi sorotan berbagai pihak. Kami sangat menyayangkan sekali penerbitan penetapan dari Majelis Hakim. Tetapi kami menghormati Majelis Hakim. Setiap keputusan yang sudah diambil, kami menghormati. Kami dari tim penasihah dukung sekali lagi menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim. Salah satunya adalah penetapan penahanan. Itu adalah hak dan kewenangan dari Majelis Hakim. Maka kami menghormati. Kalau pada hari ini dipakai hak itu, dan klien kami pada hari ini sudah ditahan, buat kami tidak ada masalah. Kami akan tetap berjuang. Itu saja. Tetapi dalam proses kami menghormati itu hak, itu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Maka memang ketika dilakukan proses penahanan oleh Majelis Hakim, yang bisa kami lakukan apa? Kami mengajukan permohonan penakuan penahanan. Itu yang bisa kami lakukan sesuai dengan koridor hukum. Jadi bagi kami tidak ada masalah itu, Mas. Begitu. Simon Alfredo melaporkan. Sebuah postingan viral di media sosial yang menyatakan salah satu syarat penerimaan pokasi di salah satu universitas di Kota Malang harus good looking. Persyaratan ini tertuang dalam dokumen pendaptaran Masjwa Baru dan mendapat kecaman dari warga net. Jagad Dunia Mayegadu pasca beredarnya unggahan tentang syarat pendaptaran menjadi mahasiswa D3 Prodi Keuangan Perbankan, Fakultas Pokasi, salah satu kampus negeri ternama di Kota Malang harus good looking. Aturan tersebut tertuang dalam syarat dokumen masuk kuliah dan kemudian viral di media sosial. Dalam dokumen tersebut tertulis beberapa poin. Di antaranya, berpenampilan menarik. Tinggi badan perempuan minimal 160 cm, laki-laki minimal 165 cm, berat badan proporsional, ramah komunikatif, bahasa tubuh dan bahasa perbal baik, serta mengirimkan pas foto berwarna. Dalam keterangannya, pihak kampus beralasan syarat tersebut merupakan kesepakatan antara pihak universitas dan perusahaan yang bekerja sama dengan kampus. Pasalnya, di jurusan perbankan, mahasiswa akan langsung diterjunkan ke perusahaan yang telah menjalin kemitraan. Pihak kampus menambahkan, pendidikan fokasi di kampusnya memang ditujukan untuk mencetak tenaga kerja. Jadi harus menyambungkan dan mencocokkan dengan kebutuhan dunia kerja. Berkaitan dengan konteks kemarin penerimaan mahasiswa yang dimana ada salah satu syarat begitu, itu harus berpenampilan menarik. Nah, ini berpenampilan menarik ini memang itu bukan dalam artian atau dimaknai itu harus ganteng ya. Jadi harus cantik. Tidak begitu, gitu loh. Jadi, ini memang kebutuhan yang memang karena kita ada kerjasama dengan dunia perbankan. Ini kan karena prodinya adalah prodi keuangan dan perbankan ya, bidang minat perbankan. Sehingga di situ, kualifikasi pemenuhan kebutuhan untuk mahasiswa lulusan itu memang merifer kepada kebutuhan industri. Dan itu mereka mulai awal itu juga kita libatkan. Bedanya adalah pendidikan vokasi dengan pendidikan akademik itu mereka dari saat penerimaan mahasiswa kita libatkan, ya. Kemudian juga kita ajak mengajar, di kita, ya kan. Kemudian juga kita ajak untuk mereka, mereka menempatkan. Nanti mahasiswa kita itu untuk melakukan kuliah kahlian atau magangnya dimana. Nah, di bank itu mereka akan menempatkan. Sekaligus juga nanti ketika lulus akan dievaluasi. Nilai enggak jadi pegawai perbankan. Nah, itu adalah satu sistem yang kita coba bangun, ya. Berkaitan dengan link dan match tadi itu. Nah, penentuan kualifikasi, ya. Salah satunya syarat penerimaan adalah good looking. Itu sebenarnya hanya salah satu tambahan, ya. Bukan syarat utama. Siman Alfredo melaporkan. Libur panjang sekolah berdampak pada turunnya jumlah penumpang mikrolet di Terminal Landung Sari Malang. Para sopir kini hanya mengandalkan penumpang umum dan kehilangan penumpang pelajar selama masa libulan sekolah. Memasuki libur panjang sekolah setelah kenaikan kelas sampai dengan tanggal 17 Juli mendatang, berdampak pada turunnya jumlah penumpang angkutan umum jenis mikrolet ke berbagai jurusan di Terminal Landung Sari Telok Gomas, Malang. Penumpang angkutan umum dengan traik antar kota Malang menuju ke Bupaten Malang atau ke Kota Batu terlihat sepi penumpang. Dan para sopir hanya mengandalkan penumpang dari masyarakat umum dan itu pun tidak seberapa. Sudah lama, para sopir angkutan umum jenis mikrolet ini mengalami penurunan jumlah penumpang akibat harus bersaing dengan moda transportasi jenis online ataupun bis sekolah. Pada liburan panjang sekolah ini, jumlah penumpang semakin berkurang sehingga tidak jarang. Para sopir mendapatkan uang hanya cukup untuk membeli BBM saja. Menurut salah seorang sopir, jurusan Landung Sari Gadang menjelaskan ketika libur sekolah, para sopir hanya bergantung pada penumpang umum dan itu pun tidak banyak. Sehingga pendapatan sering tidak bisa menutupi biaya operasional. Di Terminal Landung Sari terlihat banyak mikrolet ke berbagai jurusan keluar terminal dalam kondisi kosong atau hanya membawa satu-dua penumpang saja. Dan sisanya lebih memilih mencari penumpang di tempat-tempat keramaian atau di pinggir jalan. Pak, kalau dibandingkan dengan kondisi normal ketika anak sholah masuk, penurunannya berapa persen, Pak? Waduh, kus. Yes. Pokoknya sehari-harinya bisa nempur itu ya lumayan. Alhamdulillah. Tapi untuk biaya operasional ada, Pak, ya? Cukup ya? Untuk BBM khususnya? Ya itu, narik, uangnya habis di BBM. Di BBM, Pak, ya. Andalanya anak pelajar. Pelajar dari mahasiswa? Jalurnya kan jalur pelajar. Pelajar, Pak. Lain jalur apa jalur tumpang, tunda, itu arjodari, tunda itu. Kan terminalnya besar. Pak, berarti untuk penumpang umum kecil, Pak, ya? Untuk jurusan gadangan? Kecil. Kecil, Pak, ya? Kecil. Pak, gimana peraturan nanti membeli pertalit harus pakai MyPertamina lewat HP gimana, Pak? Ya, kalau bisa, ya. Kalau bisa, yang mampu, ya. Nggak keberatan kalau nggak mampu seperti saya ini, ya. Kenapa nggak bisa ngoperasikan? Apa gimana HP-nya, Pak? Nggak bisa mainan itu. Nggak bisa mainan HP. Iya. HP layar lebar. Iwan Hikmawan melaporkan. Diduga akibat menurunnya permintaan dan pasokan banyak pasca idulah ada, harga beberapa komunitas sayuran di tingkat petani mengalami penurunan. Dengan turunnya harga ini berdampak pada turunnya pendapatan. Terlebih, biaya operasional meningkat, khususnya untuk pupuk dan juga obat-obatan. Begini lain terlihat di beberapa titik lahan pertanian di kawasan Torong Rejo, Jun Rejo Batu. Para petani sedang melaksanakan panen sayuran pasca peringatan Idul Adha tahun 2022. Saat ini, harga sayuran sudah mengalami penurunan kembali karena permintaan sudah berkurang, sementara pasokan sayur dari petani semakin meningkat. Saat ini, petani cukup banyak yang melakukan panen jenis berungkul, seledri, kubis, hingga harga mengalami penurunan. Sementara untuk harga cabai dan bawang merah masih terbilang tinggi. Menurut salah seorang petani menjelaskan, dengan harga seledri di kisaran 5 ribuan dan berungkul 3 ribuan terasa berat untuk bisa mengembalikan modal dan untungnya petani, sudah melakukan panen yang keberapa kali, sehingga hasil panen bisa membantu menutupi biaya pengeluaran. Di lokasi lahan-lahan pertanian, aktivitas petani sudah berlangsung sejak pagi dan kegiatan pertanian masih menjadi mata pencarian sebagian besar warga masyarakat kota batu. Para petani berharap, harga sayuran bisa relatif stabil sehingga biaya operasional bisa kembali plus keuntungan serta petani tidak sering merugi. Berapa sekarang harga berungkul di tingkat petani? Sekarang turun cuma 3 ribu. 3 ribu ya? Kemarin kemarin sempat 5 ribu ya? 8 ribu? Kemarin ya 8 ribu. Ya sampai 10 ribu. Sampai 10 ribu. Sekarang turun 3 ribu ya? 3 ribu. Pak, kira-kira kenapa? Banyak yang panen apa gimana? Ya nggak tahu soalnya banyak yang panen ini. Yang panen, Pak ya? Pak, kalau harga 3 ribu kalau melihat harga obat-obatan sama pupuk gimana, Pak? Tidak. Tidak anu. Tidak? Tidak nutut, Pak ya? Tidak sesuai ya? Tidak sesuai, Pak. Pak idealnya, kalau saat ini, Pak ya, harga berungkul minimal berapa, Pak? Untuk bisa membalikan modal? Ya minimal ya 5 ribu? 5 ribu ke atas lah. 5 ribu ke atas beti aman ya? Kalau 3 ribu sudah? Kalau melihat kondisi bukuk Kewat obat-obatan? Orang hal ada yang kusuk-kusuk Ada yang kusuk-kusuk gitu ya? Berarti hasil panen berkurang kalau banyak yang kusuk-kusuk, Pak ya? Pasti berkurang. Iwan Hikmawan melaporkan. Sebanyak 94 calon wisudawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB UNISMA periode Mei-Juni semester genap tahun akademik 2021-2022 mengikuti kegiatan Yudisium Kelusan secara offline dan online. Kegiatannya dihadiri langsung oleh dekan FEB UNISMA Nurdiana SMSI Rabu 13 Juli 2022 bertepat di Gedung Pasca Sarjana Lantai 7 UNISMA Kegiatan Yudisium periode Juni tahun akademik 2021-2022 dihadiri langsung oleh dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Islam Malang Nurdiana SMSI beserta para wakil dekan para ketua jurusan serta para mahasiswa FEB UNISMA secara offline online Acara diawali dengan penampilan tarian kreativitas Nusantara yang dibawakan oleh para mahasiswi FEB UNISMA Kegiatan ini diikuti oleh 70 lulusan manajemen 70 lulusan akutansi dan 7 lulusan keuangan dan perbankan syariah Memasuki acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Subhanul Waton dan dilanjutkan pembacaan SK Rektor oleh Wakil Dekan I Apipudin SEMSAAK tentang yudisium semester genap dan lulusan terbaik Pada yudisium kelulusan prodi manajemen akutansi dan perbankan syariah lulusan terbaik prodi manajemen Lutvia Amalia dengan IPK 4,00 Untuk prodi akutansi lulusan terbaik diraih oleh Nailatul Pirohiyatun Nikmah yaitu dengan IPK 3,88 serta perbankan syariah lulusan terbaik diraih oleh Koti Matul Hamidah dengan IPK 3,82 Acara dilanjutkan dengan penyerahan piagam kepada para lulusan terbaik oleh dekan dan ucapan selamat dari para wakil dekan dan berfoto bersama dilanjutkan dengan sambutan dekan FFB UNISMA Nurdiana SEMSI yang mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan perkuliahan di FFB UNISMA Pencapaian hari ini bukan perjalanan terakhir Saudara ditetapkan menjadi sarjana ekonomi semoga bisa memberikan nilai bagi diri orang tua masyarakat dan juga agama FFB telah memberikan berbagai bekal kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri sehingga para lulusan menjadi sarjana yang kompeten berhaluan ahlul sunnah wal jamaah pada kesempatan tersebut juga ditampilkan video kesan dan pesan lulusan terbaik acara diakhiri dengan penyerahan surat kelulusan oleh masing-masing ketua pro di manajemen akutansi dan perbankan syariah dan prosesi pelepasan jas almamater sedang menyelenggarakan judisium kelulusan bagi mahasiswa untuk periode Mei dan Juni adapun pada periode ini kami meluluskan 94 mahasiswa lulusan yang terdiri dari program studi manajemen akutansi dan perbankan syariah nah kami sangat bersyukur karena di dalam lulusan ini lulusan kami termasuk lulus yang tepat waktu produktivitas kami meningkat terutama di pro di manajemen akutansi dan perbankan syariah dimana IPK tertinggi ada pada mahasiswa pro di akutansi maupun manajemen kami berharap bahwa lulusan kami yang sudah dibekali berbagai kompetensi hard skill dan soft skill yang selama ini dijalankan di pro di masing-masing betul-betul dapat mendukung harapan dari pengguna lulusan karena berbagai bekal mulai dari pembelajaran kurikulum merdeka belajar yang sudah diterapkan termasuk tambahan-tambahan sertifikasi kompetensi yang memang dimiliki oleh mahasiswa betul-betul bisa mendukung kompetensi mereka sesuai dengan tuntutan dunia industri iwan hikmawan melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati